Terima kasih telah menonton! Hai... Apa yang dia aku? Boko mau, kau pake viola gitu loh! Biar bencet! Aku suka banget, bencet! Halo TransTV, sekarang aku sudah bersama Kak Indra Herlambang disini Hai... Habis live insert Yes, insert today Kak, mau nanya dong Udah berapa lama sih jadi host insert? Tahunnya tahun ke 17 Wow, oke 17 tahun Sweet 17 Lama juga ya Dalam waktu 17 tahun itu Kayak terlambat Atau misalnya kayak bahkan Mungkin nggak dateng karena kayak sakit atau Kenapa gitu kan? Kalau terlambat Beberapa kali, tapi semua adalah sana ya Misalnya lagi banjir, hujan, apa gitu kan Emang bener-bener origin banget Kalau nggak dateng tuh selama 17 tahun Satu kali Salah jatuh Oh... Jadi... Jadi waktu itu pas jaman yang siaran tuh aku eca Tari sama Uli buat di insert siang Terus pas selesai siaran Nongkrong bareng nih sama Tari atau eca gitu Terus ngomong-ngomong terus bilang Ya besok yang siaran, si Uli kok gitu Jadi kayak, oh berarti bukan gue nih besok Ya udah, di rumah santai-santai Di rumah santai Gokilnya ya Hape juga nggak dilihat sama sekali Jadi miss call semua orang dari produser dan lain-lain Di marahin sih Tapi... Cuman sekali dong Sekali selama 17 tahun loh Luar biasa Sekarang-kadang lah Bukan gue yang siaran, gue dateng Gitu jatuh oleh yang lain gitu Gitu jatuh oleh yang lain gitu Terus Kak, mau nanya dong Kan sekarang lagi Persebaran Jurus Corona Gimana-mana ya Makanya kita jauh-jauhan nih liat Iya jauh-jauh-jauhan Dan kalau selesai kira-kira kayak gini ya Selam nasional Itu gimana sih Kak? Kayak... Maksudnya kan setiap hari harus live insert Iya Keganggu gak sih sebenarnya? Enggak sih Tapi gini, maksudnya kan memang Anjurannya tuh saat ini untuk work from home Tapi kita juga sadar bahwa Kita masih harus memberikan informasi Atau juga banyak informasi yang kita berikan Itu adalah imbawan-imbawan Sebenarnya untuk masyarakat Bagaimana supaya bisa menjaga Kesehatan diri sendiri dan orang lain Jadi menurut aku ya Tugas ini untuk tetap siaran live insert Ini penting gitu Makanya kenapa kita harus tetap Siaran live Tapi ya yang bisa kita lakukan Ya menjaga sih Salah satunya kan kita setiap masuk Ke gedung trans Gak usah ke gedung trans ya Kesemua pintu yang ada disini Udah ada satpam yang langsung Ngecek suruh badan Terus di ruang makeup Di beberapa tempat lain Sudah disediakan selalu hand sanitizer Jadi kita juga ngejaga terus gitu kan Satu lagi sebenarnya Kalau dari sisi personal banget Ini agak sedih sih Jadi aku ulang tahun 2 hari yang lalu Terus Dari ulang tahun itu Bahkan sebelumnya sih Udah hampir 2 minggu Belum ketemu sama ibu Padahal deket banget kan sama ibu itu udah Sayang banget gitu Jadi kemarin pada saat ulang tahun Biasanya kan pasti dikeluk sama ibu Pasti di cium gitu Pokoknya kita pasti nabisin waktu berdua Nah tahun ini emang yaudahlah ya Udah ngerti juga Prihatin juga Baru ada acara event yang memang dihadiri oleh banyak orang Yang dilakukan udah lanjut usianya Jadi buat ngejaga ibu Gak ketemu dulu deh Udah hampir 2 minggu nih gak ketemu dulu Jadi kayak sedih banget sih Cuma yaudah itu maksudnya Ya salah satu cara yang bisa kita lakukan sih Untuk ngejaga Sampai jumpa